Dan di 450 gerai pasar-pasar yang menjual dalam kemasan 5 kilo beras SPH itu SPHP. Kalau dalam pulauan, HET-nya itu ada di pada angka 10.900. Jadi kalau pada angka 50-an kira itu, di angka 50.500. Seperti itu. Nah, kemudian memang dalam prosesnya gitu ya, itu memang tentu kita butuhkan. Tapi sampai hari ini, itu kita sudah mendekati, sudah di angka 11.000 sekian. Dari yang kemarin itu sampai di angka 13 gitu ya. Artinya apa? Artinya memang kita harus menyampaikan. Jangan sampai senantiasa kan kita turun ke lapangan ya. Terakhir kemarin Bapak Gubernur, ke durian sawit kan sampai seperti itu. Kita ingin meyakinkan bahwa memang sudah sampai ke terdekatnya masyarakat. Bu, yang kan beberapa saya temuin juga Indomaret dibatasin tuh, kayak per lima kilo hanya boleh itu, karena memang stoknya itu sama mereka atau gimana? Sesungguhnya gini, kenapa sih harus dibatasi dua gitu kan? Contoh mbak, kalau ada orang yang tidak melakukan upaya usaha apapun gitu kan, masa iya sih beli lebih dari dua nggak mungkin gitu kan? Itu sih sesungguhnya. Jangan sampai kemudian karena mentang-mentang harganya murah, terus disalahgunakan. Ada orang beli banyak-banyak gitu kan? Memang kualitasnya kualitasnya bagus ya gitu. Jadi sebagai salah satu upaya itu memang dibatasi gitu. Berarti memang bukan gara-gara stoknya terbatas ya? Stoknya saya sampaikan sampai Desember ini nanti, Natal dan Tahun Baru dalam kondisi yang cukup gitu. Untuk stoknya. Kan satu hari itu DKI butuh 3.000. Nah sekarang ini kan sudah masuk di gudang-gudang recession kan? Yang beberapa hari Pak Menda, kemudian Pak Menteri BOMN pun sampai turun ke lapangan. Itu adalah bukti bagaimana kita benar-benar memberikan atensi ya terhadap ketersediaan. Ternyata di Jekancar.